Intro Halo, nama saya Fitriya Dewi Angriani yang berperan sebagai Tuhan Allah, sini sini Saya Markus, saya berperan sebagai Adam Saya Sri Elna Yanti yang berperan sebagai Hawa, sini sini Saya Fitriya Lorenza yang berperan sebagai Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menepatkannya dalam Taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu Lalu, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia Semua pohon dalam Taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati Baik Allah, aku tidak akan menyentuh ataupun memakan buah pohon pengetahuan tersebut Lalu, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung-burung di udara Dan membawakan kepada manusia Dan manusia memberikan nama bagi segala binatang Namun, manusia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Lalu, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu, menutup tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunnyalah seorang perempuan Lalu, dibawanya kepada manusia itu Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunnyalah seorang perempuan Lalu, dibawanya kepada manusia Inilah dia, tulang dari tulangku Dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan Sebab ia diambil dari laki-laki Adapun ular Ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu Nanti kamu mati Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu Baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Lalu Ia mengambil dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya Yang bersama-sama Dengan dia Dan suaminya pun memakannya Apakah engkau yakin Memakan buah yang telah dilarang Oleh Tuhan Allah ini Tentu saja bisa suamiku Makanlah Aku telah memakannya terlebih dahulu Dan rasanya sangat menggugah Engkau benar istriku Buah ini sangat menggugah Maka terbukalah mata mereka berdua Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat daun pohon arah Dan membuat cawat Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah Di antara pohon-pohonan dalam taman Dan Tuhan Allah memanggil manusia itu Dimanakah engkau? Ketika aku mendengar bahwa engkau di taman ini Aku menjadi takut Sebab aku telanjang Sebab itulah aku bersembunyi Siapakah yang memberitahu kepadamu Bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon Yang kularang engkau makan itu? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku Maka aku makan Tuhan Allah berfirman kepada perempuan Apakah yang telah kau perbuat ini? Ular itu yang memperdayakan aku Maka aku makan dan kuberikan kepada suamiku Dan ia pun memakannya tanpa penolakan Tuhan Allah berfirman Karena engkau berbuat demikian Terkutuklah engkau di antara segala ternak Dan di antara segala binatang hutan Dengan perutmulah engkau akan menjalar Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu Dan engkau akan meremukan tumitnya Susah payahmu Waktu mengandung akan kubuat sangat banyak Dengan kesakitan Engkau akan melahirkan anakmu Namun engkau akan birahi Kepada suamimu Dan ia akan berkuasa atasmu Tuhan berfirman Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Dan memakan dari buah pohon Yang telah kuperintahkan kepadamu Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah kerana engkau Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu Dari tanah seumur hidupmu Mengusahakan semak duri dan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan Dengan peluh engkau mencari makananmu Sampai engkau kembali menjadi tanah Sebab dari debulah engkau diambil Dan kembali kepada debu Istriku Aku memberimu nama Hawa Sebab engkau lah yang akan menjadi ibu semua yang hidup Jika menurut pandanganmu itu baik Aku menerima nama yang kau berikan Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang Untuk manusia dan untuk istrinya itu Lalu mengenakannya kepada mereka Kenakanlah pakaian ini Adam dan Hawa Aku telah membuatkannya bagimu Sesungguhnya manusia itu telah menjadi Seperti salah satu dari kita Tahu tentang yang baik dan yang jahat Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya Dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu Dan memakannya Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya Lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari taman Eden Supaya ia mengusahkan tanah dari mana ia diambil Dan begitulah asal mulanya manusia Jatuh ke dalam dosa Dan diusir dari taman Eden Serta menghadapi dunia yang keras dan penuh dengan penderitaan Terima kasih telah menonton